Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal nyeritain cerita pendek yang berjudul The Dolls with Attitude Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang Dan supaya aku juga lebih semangat lagi bikin kontennya guys Oke langsung aja kita masuk ke ceritanya Cerita diawali dengan para remaja yang sedang nongkrong di sebuah kafe Salah satu dari mereka yaitu bernama Eri Saat itu Eri menanyakan apa yang berbeda dari dirinya Tapi teman-temannya mengatakan kalau Eri sama saja seperti biasanya Sontak hal itu membuat Eri jadi heran Kenapa tidak ada satupun dari temannya yang melihat perubahan wajah Eri Eri masih terus menanyakan hal itu kepada temannya Tapi tetap saja teman-temannya masih menjawab hal yang sama kalau Eri tampak seperti biasanya Mereka melanjutkan obrolannya dan mengacukan Eri begitu saja Eri tampak sangat sedih dan heran kenapa tidak ada satupun orang yang melihat perubahan pada dirinya Padahal sekarang wajahnya sudah berubah menjadi boneka dengan senyum yang lebar seperti itu Ternyata guys hal itu bermula dari sewaktu dia masih kecil Suatu hari adiknya itu memecahkan akwarium yang berisi ikan kesayangan milik Eri Sebenarnya Eri sangat terpukul melihat ikan kesayangannya mati Tapi demi membuat adiknya tidak merasa bersalah Eri pun tersenyum lebar dan berkata semuanya baik-baik saja Padahal di dalam hatinya dia sangatlah hancur karena melihat ikan kesayangannya itu mati di depannya Dan semenjak saat itu Eri jadi berpikir kalau senyuman dapat menyelesaikan masalah Selama bertahun-tahun Eri selalu menyembunyikan perasaan aslinya dalam setiap sesuatu yang dia hadapi Karena hal itu Eri jadi dipuji-puji bahwa dia adalah orang baik yang selalu tersenyum Tapi Eri tidak berpikir kalau senyumannya itu akan merubah wajahnya menjadi boneka yang full senyum seperti ini Eri sangatlah sedih karena tidak ada yang memperhatikan dirinya Bahkan ketika wajahnya sudah berubah menjadi boneka sekalipun Suatu hari ketika Eri sedang berjalan di keramaian Dia didatangi seorang pria yang katanya kagum kepada wajah full senyumnya Eri Ternyata guys pria ini adalah seorang produser yang ingin menjadikan Eri sebagai seorang idol Eri tidak langsung mengiakan tawaran tersebut Tapi karena selalu didesak dia jadi menerima tawaran itu Eri pun melakukan pemotretan pertamanya Setelah itu kehidupannya benar-benar berubah guys Wajah Eri dipajang di billboard besar dan Eri juga merilis lagu pertamanya yang berjudul Smile Tidak menunggu lama karena keunikannya Eri pun jadi viral dan terkenal dengan begitu cepat Bahkan model rambut Eri dan senyuman lebarnya menjadi gaya baru dan tren di kalangan para remaja Tidak ingin ketinggalan beberapa perusahaan pun meluncurkan sebuah produk yang bisa membuat senyuman seperti Eri Eri tidak menyangka kalau dirinya itu akan terkenal dan banyak yang mengidolakan Eri benar-benar sedang naik daun dan selalu sibuk mengurus jadwal acara yang harus dihadiri dirinya Bahkan untuk dirinya bersenang-senang dengan temannya saja dia tidak bisa guys Kemudian di dalam cafe tempat biasa Eri nongkrong bersama temannya Eri pun melihat ada teman-temannya yang sedang berkumpul Karena Eri sudah tidak lama bergabung dia jadi canggung dan memilih untuk memisahkan diri Eri mencoba mengirim pesan kepada grup chatnya untuk berkumpul Tapi mereka semuanya bilang kalau mereka sibuk dan tidak bisa berkumpul Mereka juga membicarakan Eri kalau Eri tidak menyenangkan sama sekali Dia hanya bisa terus tersenyum seperti orang bodoh Eri yang mendengar pun jelas merasa sedih dan sakit hati Tapi dia hanya bisa tersenyum seperti yang biasa dia lakukan Eri juga tidak mau ada orang lain yang berubah seperti dirinya Setelah pulang ke rumah Eri pun mencoba melepas topeng bonekanya Dia ingin menunjukkan kepada semua orang kalau senyumannya itu adalah senyuman palsu Sudah bersusah payah Eri mencobanya tetapi topeng itu sudah melekat pada dirinya Sekarang Eri hanya bisa pasrah dan rasa menyesal yang begitu dalam Kemudian Eri mendapat telpon dari produsernya Dia bilang Eri mendapatkan tawaran untuk turun nasional Eri tidak begitu senang dan tidak bisa apa-apa sehingga dia hanya bisa pasrah Hari itu Eri sudah mulai tampil di acara tersebut Tapi dia melihat ada bayangan ikan kesayangannya yang sudah mati Eri meminta kepada produser untuk meninggalkan dirinya sendiri untuk beberapa waktu Setelah itu muncullah ikan kesayangannya di depan Eri Eri meminta maaf kepada ikan kesayangannya itu Karena pada saat dia mati Eri lebih memilih tersenyum daripada menangis Ikan itu memaafkan Eri karena dia tahu tentang perasaan Eri yang sebenarnya Eri bertanya kepada ikan kesayangannya itu apakah dia bisa berubah kembali menjadi dirinya sendiri Si ikan pun menjawab tentu bisa jika Eri mempunyai keberanian untuk membuka kebohongannya selama ini Mendengar hal itu Eri langsung menuju ke panggung sambil merenungkan saran dari ikan kesayangannya itu Para penonton yang begitu semangat melihat kedatangan Eri Perlahan mulai terdiam melihat Eri yang berdiri tegak di atas panggung Setelah itu Eri mulai memukul wajahnya dengan mikrofon yang dia pegang Betapa kagetnya Eri karena melihat wajah aslinya yang telah hilang di balik topeng palsunya itu Eri pun langsung dibawa turun dan sebelum itu Eri memberitahu fansnya untuk tetap menjadi diri sendiri Setelah beberapa bulan berlalu Eri pun muncul kembali dengan penampilan yang berbeda Trend senyuman palsu Eri mulai menghilang dan kini muncul trend baru dari penampilan baru Eri Sementara itu produser pun senang kepada Eri Karena menurutnya Eri sangatlah cerdas melakukan hal itu Sehingga membuat perusahaan jadi tambah berkembang Dan di akhir cerita kita diperlihatkan sesosok Eri dengan penampilan barunya yang begitu percaya diri Dan cerita pun selesai Oke guys jadi itu dia cerita di video kali ini Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys See you